Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumal Muttazam di channel Serba Isi Sahabat kita masih diskusi tentang Google Spreadsheet Dan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana mewarnai tabel Google Spreadsheet Jadi bagaimana mewarnai huruf, mewarnai background atau cell Kemudian mewarnai garis tepi dari kotak-kotak tabel Kita langsung saja Ya baik sahabat kita buka tabelnya Asumsinya sahabat-sahabat sudah punya tabel Sudah membuat tabelnya Sekarang saatnya kita memberi warna Ya sahabat-sahabat Pertama saya ingin membuang dulu gridnya Batas-batas baris ini akan saya buang Supaya formnya bisa persis seperti kertas Jadi kotak-kotak ini akan hilang Yaitu dengan tampilan grid garis kisi Nah ini kita buang Garis kisi Nah sekarang sudah tidak ada batas-batas kotaknya Kemudian setelah itu berikutnya yang saya ingin lakukan adalah Mewarnai seluruh huruf dengan warna biru Bukan hitam Ini kan hitam Nah kalau seluruh huruf berarti Yang saya klik adalah sudut ini Yang menjangkau seluruh cell Klik Menjangkau seluruh cell sudah Kemudian saya pilih ini Warna text Klik Saya pilih warna biru tua ini Biru tua Nah sekarang tagnya sudah berubah menjadi biru tua Oke Sahabat berikutnya adalah Saya ingin memberikan warna Pada badan tabelnya Ya badan tabelnya Seperti ini Saya blok seluruhnya Ya seluruh isi tabel ini saya blok Kalau sudah Kemudian ini Warna isi Ya warna isi kita klik Ya Ini kita bisa pilih warna manual Kita satu persatu nanti kita Kita buat Headernya warnanya apa Footernya warnanya apa Isi di dalamnya warnanya apa Itu manual Tetapi ada pilihan warna yang otomatis Yaitu ini Warna alternatif Ini otomatis Kita klik Nah Sudah jadi dia Ya Atau kita tidak puas Kita pilih Ini Loh Berubah Mana yang kita suka Ah Bagus banget Bagus banget Wah Ini saya suka yang ini Nah sahabat Saya kurang puas dengan bawahnya Ya Oleh karena itu Saya ingin mengubah Ini footernya ini Ya Saya block Saya block Kesini Oke Ya ini akan saya ubah Warnanya Ya akan saya samakan atasnya Saya samakan atasnya Mana warna yang dipakai Ini ya Nah Begitu Begitu Jadi sama dengan atasnya Nah begini jadinya Ya Kemudian atasnya ini Supaya warnanya lebih terang Saya ingin ubah menjadi warna putih hurufnya Ya Hurufnya yang Warnanya putih Ya Ini saya Klik Ya begini Ya Saya block Ya Kemudian ini saya ubah Warna textnya Menjadi warna putih Ya Seperti ini Oh kalau begitu Saya ganti menjadi warna hitam saja Ya Hitam saja Biar kontras Ye Ya Bawahnya juga Yang dibawah saya block juga Ya Saya block Sudah ya Kemudian Saya ganti warnanya menjadi Hitam saja Hitam Dan saya tebalkan Eh Iya Sudah Saya tebalkan Ya Bagus ya Nah yang belum ini Sahabat-sahabat ya Adalah Mewarnai Grid Ini tuh bisa diwarnai ini Ya Kotak-kotak ini Di block dulu semuanya Di block Ya Kemudian ini Warna batas Kasih warna putih ya Putih boleh Klik disini sudah Kemudian kita terapkan Dimana Nah Semua garis batas Jadi dia langsung jadi Cross-cross Kita lihat Hahaha Seperti ini Tapi putih ini Gak kelihatan Kalau pas yang di putih ini ya Oleh karena ini Warnanya mau tak ganti yang lain Bukan putih Saya block lagi Block lagi Iya Kemudian ini klik Warnanya diganti Aku ingin warna merah saja Biar kelihatan Ini ya Merah muda Tiga Klik Sudah Terapkan disini Semua garis batas Nah Sekarang kelihatan Ya Jadi bagus sekarang Ya oke Demikian sobat Yang bisa saya share Bagaimana cara Memwarnai table Ya Memwarnai hurufnya Memwarnai Cellnya Atau backgroundnya Dan mewarnai Garis-garis Batasnya Ya Jangan lupa Subscribe Dan bunyikan lonceng Dan di share ke teman-teman Supaya lebih Bermanfaat lagi Terima kasih Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.